Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngebahas ya tentang plot hole nih di series Loki Season 2. Jadi ada beberapa pertanyaan ya setelah selesainya Loki Season 2 ini menutup buku chapter Loki dengan konklusinya Loki menjadi penjaga pohon multiverse dan yang juga memegang multiversal tree. Tentunya banyak dari kalian yang bertanya-tanya ya, sebenarnya nasib Victor Timely itu seperti apa? Kita tahu bahwa di akhir ending kita diperlihatkan bahwa timeline kehidupan Victor Timely ini ternyata dirubah oleh Loki ya. Dia nggak pernah mendapatkan buku dari Ravonna dan Miss Minute seperti di episode sebelumnya. Dan ternyata Victor Timely versi kecil ini juga tidak akan didekatkan dengan teknologi TVA, teknologi masa depan, time travel, dan sebagainya lah. Tapi bagaimana dengan Victor Timely versi ini nih, versi yang dewasa yang sedang menatap Loki dari kaca ini ya teman-teman? Kita nggak usah ngomongin Victor Timely yang kecil itu karena sudah jelas timelinenya berubah, kisahnya sudah dirubah, semua timeline juga sudah dikendalikan oleh Loki. Yang aku ingin bicarakan adalah Victor Timely versi yang dewasa yang versi yang ada di kantor TVA ini ya teman-teman. Oke, ada beberapa teori ya yang memang berpendapat mengenai si Victor Timely ini gimana masa depannya. Diluar dari cerita, sebenarnya ini juga mempengaruhi dari kasusnya pemeran Victor Timely dan Kang varian. Itu ialah Jonathan Majors itu sendiri yang dimana kasus pemukulannya itu belum selesai hampir sekarang, udah mau masuk satu tahun. Jadi Marvel ini masih belum bisa ngedesiding gimana ini karakternya si Jonathan Majors ini. Jadi si Victor Timely itu di series Loki season kedua ini kayak dibuat yaudah kayak menghilang, kayak nggak ada yang membicarakannya lagi. Itu juga terkait isu kasus pemukulannya Jonathan Majors yang belum selesai sampai sekarang. Itu sih kalau kasus di real life-nya ya. Tapi kalau dari segi story atau ceritanya sendiri, kemana sih Victor Timely ini? Apakah di prun? Tentu tidak ya teman-teman. Orang yang di prun terakhir itu adalah Ravonna Renslayer. Selebihnya TVA sudah tidak nge-prun orang lagi, sudah tidak menghancurkan timeline lagi, semuanya dibebaskan. Karena Loki yang sudah memimpin multiverse sekarang. Jadi TVA itu tugasnya udah nggak ada lagi tuh nge-prun atau nge-bomb timeline, semuanya dibiarkan terus tumbuh, bercabang multiverse ini seperti layaknya pohon. Semakin banyak branch timeline, semuanya pun dibiarkan aja ya, bebas pokoknya. Tugas-tugas TVA itu udah bukan itu lagi, udah beda sekarang. Ada di video aku yang ini, boleh kalian tonton ya tugas-tugas TVA yang sekarang. Selain memonitoring pohon multiverse, juga ada yang lainnya. Satu, kemungkinan Victor Timely ini tetap berada di TVA ya teman-teman ya. Basicnya Victor Timely ini kan baik ya, dari semua variannya He Who Remains dan Kang itu. Jadi mungkin karena dia ini orangnya baik dan kayaknya nggak akan membuat masalah, jadi udah dibiarkan aja di TVA itu. Kenapa aku ngomong dia dibiarkan di TVA? Karena terlihat dari buku edisi kedua, official handbook TVA yang dibuat Auroboros, yang sampulnya berwarna kuning yang ia buka ini, terlihat ya samar-samar banget itu. Penulis kedua atau namanya itu adalah Victor Timely. Aku tuh sampai nonton, pindah nonton di televisi ya. Biar aku bisa jelas banget melihatnya, biasanya kan nonton dari laptop ya. Tapi ini aku pindah di televisi dan ternyata yang benar ya teman-teman, samar banget tulisannya Victor Timely dengan huruf V di depannya. Dan ada Y-nya di akhir namanya itu, siapa lagi kalau bukan Victor Spasi Timely. Jadi sepertinya ya, kayaknya Victor ini tetap di TVA, membantu Auroboros memulihkan kembali TVA. Sistemnya juga dibangun ulang yang lebih canggih, membuat Miss Minet lagi kembali jadi baik. Terus juga sistem keamanannya di online-kan kembali sehingga Infinity Stone, sihir, dan sebagainya itu tidak berfungsi di TVA. Membuat official handbook TVA edisi kedua yang terbaru, versi Auroboros dan Victor Timely. Menceritakan bagaimana multiverse ini, bagaimana semuanya, diatur TVA, mesin, dan sebagainya. Setelah dipimpin oleh pemimpin baru kita, God of Time, God of Stories, God of Multiverse, Loki Who Remains ini guys. Jadi banyak dia dapat gelar ya, si Loki ini. Ini betul-betul easter egg yang aku lewatkan banget ya di video aku ya, teman-teman ya. Ternyata Victor Timely ini jadi penulis kedua di official handbook edisi kedua TVA. Wah, mind-blowing banget ya. Terus gimana kelanjutannya TVA? Kemungkinan di scene ini ketika seluruh agent TVA berkumpul di ruangan perang atau war room, itu ada Victor-nya di dalamnya. Tapi kayaknya di-cut oleh si Marvel ya. Karena Marvel belum bisa memutuskan karakter Victor Timely ini gimana di masa depan. Karena kasusnya Jonathan Majus itu nggak selesai-selesai ya, teman-teman ya. Dia masih tertuduh itu ya, karena kasus pemukulannya itu. Padahal Marvel itu banyak deadline ya. Deadline shooting, deadline sebagainya, deadline project. Aduh, pokoknya gitu deh. Jadi dibuat samar-samar dan udah menghilang aja Victor Timely-nya. Menurut aku sih itu ya, teman-teman ya. Yang bisa ngedescribing nasib si Victor Timely. Kalaupun ada teori lain, boleh banget kalau kalian mau beropini di kolom diskusi, di kolom komentar kita diskusi bareng. Bisa aja Victor Timely ini, yaudah setelah dia mengetahui semuanya tentang TVA, Loki yang menghancurkan temporal loom, menjaga multiverse. Victor ini dibalikin lagi lah ke timeline dia, sebelum ia berada di TVA itu sendiri. Walaupun dia sudah punya ingatannya, mungkin karena dia ini baik, jadi yaudahlah biarlah dia hidup sampai ia meninggal, tidak akan menimbulkan masalah. Kalaupun ada masalah, akan termonitori dan akan terdeteksi oleh TVA lewat monitor mereka itu ya, jika Victor yang versi mereka ini, ya yang membantu mereka ini, membuat masalah akan langsung ditangani. Atau bisa aja Victor Timely itu dihapus ingatannya gitu ya, teman-teman ya. Terus dibalikin ke timelinenya, seolah-olah ia tidak pernah tahu TVA, walaupun dia mendapatkan official handbooknya TVA, namun dia mungkin udah hilang gitu ya. Kayak pengetahuannya tentang itu juga bisa, teman-teman ya. Sebenarnya banyak posibilitas yang bisa menceritakan bagaimana si Victor Timely ini nasibnya. Cuma memang kayak aneh aja, di ending tuh kayak, wuts, menghilang aja ya. Kita lihat nasibnya Mobius, dia pengen lihat kehidupannya di timeline lain. Kita lihat Sylvie mengantar Mobius dan pergi gitu aja. Kita melihat Hunter B yang masih berada di TVA. Kita melihat juga Ouroboros dan Cassie juga masih berada di TVA. Lah, Victor Timelynya kemana kok menghilang gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, beberapa easter egg dan teori aku mengenai nasib Victor Timely ini sebenarnya gimana di Time Variance Authority dan di series Loki Season kedua ini yang tiba-tiba menghilang. Semoga bisa membantu kalian semua ya. Kalau kalian misalnya punya opini pendapat lain tentang nasib Victor Timely ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng aja guys. Kalau aja ya, Jonathan Majors itu tidak ada kasus ya dan kasusnya itu sudah cepat selesai, pasti Marvel sudah tahu nih ya kelanjutan dan bisa memutuskan karakter Victor ini gimana. Karena kasusnya belum jelas si Victor ini bersalah atau enggak ya, belum diputuskan oleh Hakim. Makanya di versi series maupun filmnya, makanya di versi film dan juga seriesnya dibuat ngambang ini Victor Timely. Aduh, kasihan banget. Semoga semua kasus dan juga permasalahan Jonathan Majors ini cepat selesai dan dia terbukti tidak bersalah. Karena Jonathan Majors ini udah perfect banget ya role-nya dan juga actingnya sebagai varian Hihyu Remains, Kang, Victor Timely, Immortus, Centurion, Ramatut, dan sebagainya. Kemarin waktu awal-awal Victor Timely itu muncul banyak banget ya yang menaruh curiga dan memfitnah si Victor Timely ini akan menjadi Kang, akan menjadi jahat, curiga dengan semua sifatnya yang pura-pura bodoh. Tapi sebenarnya memang Victor Timely ini orangnya baik ya teman-teman. Walaupun terlihat banget dia di awal episode perkenalannya itu, dia kayak suka nipu dan sebagainya, setiap orang kan pasti punya kesalahan dan minus negatif sendiri-sendiri. Tapi Victor Timely ini, bayangkan aja ya, berkali-kali diulang, ulang, ulang mati oleh time sleeping-nya Loki ya, terus spagetification, dia tetap terus ya mau berkorban. Jadi memang Victor Timely ini memang sudah awalnya baik sih ya teman-teman ya. Kalau semuanya jahat ya, susah juga sih ceritanya ya teman-teman. Sehingga semua skema yang pernah kita buat ya teman-teman ya, di beberapa grafik yang pernah aku munculkan di beberapa video penjelasan aku untuk episode-episode sebelumnya, semuanya sudah terhapus. Semuanya sudah ditulis ulang oleh si Loki ini. Bahwa Victor Timely di Timeline dan Multiverse, itu tidak pernah mendapatkan teknologi TVA maupun buku dari Ravonna dan Miss Minute. Jadi semuanya sudah jelas ya, seperti di scene ini, ketika Victor Timely kecil itu melihat ke belakang tidak ada buku yang jatuh. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya, sampai jumpa semuanya, bye-bye, see you next time.